Intro Apa lagi? Rasul Alaman 7 pada surat Al-Ma'idah ayat 44, 45 dan 47 Wa malam yahkum bima anzalallahu fa'ula ikahumul kafirun Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir Wa malam yahkum bima anzalallahu fa'ula ikahumul dolimun Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang dolim Wa malam yahkum bima anzalallahu fa'ula ikahumul fasirun Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang pasir Bagaimana yang dimaksud dengan ayat tersebut Itu yang pertama Kemudian yang kedua Mengapa kok tiga ayat yang berurutan dalam satu surat Kok julugannya bisa berbeda-beda Lalu apa arti kafir, dolim, dan fasik itu Ustaz? Jadi maksud ayat itu Allah menegaskan Siapa yang menetapkan sesuatu permasalahan tidak berdasarkan hukum Allah Fa'ula ikahumul dolimun Dia termasuk orang yang dolim Ya, dolim itu Wadu'usayin Ya, kalau arti itu wadu'usayin Fi mahali Kalau dolim fi ghairi masali Masali itu bukan pada tempatnya Kosok balinya Lawanya adil itu dolim Kalau kamu menempatkan sesuatu pada tempatnya Ini suatu perkara ini dihukumi menurut hukum Allah Kalau tidak menurut hukum Allah Kamu katakan oleh Allah dolim Maka kalau orang yang berselisih Fa'intana ya'atum bisayin Fa'udu'ilallah Wa'rasuli Kalau terjadi perselisian Jangan diputuskan menurut aku Menurut aku benar Aku benar Namanya orang yang berselisih Masing-masing mengaku dirinya yang benar Supaya tidak ada kedoliman satu dengan yang lain Maka kembalikan pada hukum Allah Kita kembali Faruduhu Ilallah wa'rasuli Kembali pada Allah dan Rasulnya Kalau sudah kembalikan pada Allah dan Rasulnya Nanti kamu akan melihat kebenaran Karena al-hakum Kebenaran itu dari Tuhanmu Jangan mengatakan aku yang benar Mungkin sedang berselisih Aku yang benar Lawan selisihmu Mesti mengatakan aku yang benar Dekabih mengatakan aku Aku perselisih Dan tidak akan selesai Maka kalau memang yang kamu cari itu satu kebenaran Kembalikan pada Allah Sumber kebenaran Gitu kan Kembali pada Allah Kalau tidak kembali Allah ya sudah Jadi keputusan itu Ya Allah Nah sekarang Kalau tidak Allah Kepada Rasulullah Orang yang beriman Kembali pada Rasulullah Apapun yang menjadi keputusan Rasulullah Harus diterima dengan Senang tidak terasa keberatan sedikitpun Coba dibaca Ayat 65 itu Surat Anissa Ayat 65 Fala warabbi kala yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajarobainahum Summa la yajidu fi angfusihim haroja Summa la yajidu fi angfusihim haroja Mimma kodaita wa yusallimu taslima Maka demi Tuhanmu Mereka pada hakikatnya tidak beriman Hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan Dan mereka menerima dengan sepenuhnya Kamu disini siapa? Kamu siapa? Maka demi Tuhanmu Mereka pada hakikatnya tidak beriman Hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan Nah kamu siapa ini? Mabi Mabi Jadi kalau orang berselisih untuk mendapat keputusan yang diperselisihkan Jangan menurut aku Ya Tapi kembali kepada Allah Faruduh ilallah Kalau tidak kembali kepada Allah ya kepada Rasulullah Ya Itu perintahnya Allah Kalau kepada Rasulullah Rasulullah membuat suatu keputusan Tentang perkara yang diperselisihkan tadi Apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai keputusannya Kalau kamu orang mu'min harus diterima Dengan senang hati Dan tidak merasa keberatan sedikit pun Walaupun mungkin dalam perselisihkan tadi Ada yang merasa dikalahkan Tapi karena ini keputusan Allah atau keputusan Rasulullah Tidak merasa dikalahkan Justru merasa Aku berkewajiban mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Jadi bukan dikalahkan oleh lawannya yang berselisihkan Tapi saya berkewajiban mentaati Apa yang jadi keputusan Rasulullah tadi Itu pun dengan syarat tidak berkeberatan sedikit pun Nah kalau berkeberatan Ya tidak termasuk beriman Tidak apa lagi Maka itu tadi kan Ada kita dolin Ada lagi Kalau kamu sudah menetapkan hukum seperti yang ditetapkan Allah dan Rasulnya Ya kamu termasuk orang kafir Menentang hukum Allah dan Rasulullah Ya kafir Dan mengapa satu katakan dolin Satu katakan kafir Satu katakan fasik Apa bedanya Sama Zolim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya Zolim Ya Kafir itu yang menentang Apa yang ditetapkan oleh Allah Dia tentang Dia tolak Ya kafir Fasik Ada kesengajaan berbuat menyimpang dari Kebenaran itu fasik Sengaja menyimpang dari kebenaran Jadi Tentunya sama itu Hanya beda kalimat saja Tapi Intinya sama Dolim Tidak menempatkan pada Mestinya ditempatkan pada hukum Allah Kok tidak Dolim kan Kafir menolak Apa yang sudah ditetapkan Allah atau Rasulullah Dia tolak malah ganti yang lain Kafir itu Mengkupuri Menolak Mengingkari Fasik Nah itu Sengaja membelak dari kebenaran tadi Kalau kebenaran itu Maksudnya mengikuti Allah Mengikuti Rasulullah itu kebenaran Kamu sangat membelak dari itulah Asyik of zumindest Jika Tidak Tidak Mas ב� Tidak 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 Masi Tidak